Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Berbagi Ilmu dan pada video kali ini saya akan melakukan tes ulang untuk penggunaan gamepad atau stick PS4, DS4 untuk bermain game EFC24 di PC. Jadi kemarin tuh ada yang nanya, Bang kenapa si EFC24 sekarang gak support lagi dengan si gamepad DualShock 4? Bakal ketika dihubungkan dengan aplikasi DS4 Windows itu dia gak mau. Nah ternyata dia juga bilang ketika dibaca di forumnya EA itu, si DS4 itu sudah tidak bisa lagi. Artinya dianggap sebagai aplikasi pihak ketiga yang mungkin dianggap anti cheat sebagai bentuk kecurangan. Padahal kan tujuan kita pakai DS4 Windows itu untuk membaca si gamepad ini sebagai Xbox controller-nya. Cuma seingat saya ketika gamepad ini saya review untuk bermain EFC24 itu dia gak usah. tambahan aplikasi pihak ketiga lagi harusnya dia bisa langsung kone. Kita akan coba test lagi ya. Ini saya menggunakan kabel bawaan dari Gimpad X3. Karena dia belum Type-C ya jadi gak bisa pakai kabel Type-C. Dia masih pakai micro USB jadi kita tinggal colokkan aja. Ini saya pakai sambungan lagi. Sambungan USB male to female kita tinggal hubungkan ke sini. Nah disitu kan ada warna oranye ya. Dia kedip-kedip pelan artinya dia lagi ada proses charging disitu. Tuh dia mati kemudian nanti dia nyala lagi. Nah memang gamepad ini gak akan kebaca sebagai apa namanya Xbox controller. Kita akan coba cek ya setahusnya dia kebaca sebagai wireless controller aja. Cuma kalau di Steam dia kebaca sebagai PS4. Kita akan coba cek. Nah disini itu dia wireless controller ya. Ini kalau misalkan kita klik. Dia muncul aplikasi buat ngetesnya. Ini udah aktif. Saya coba zoom lagi deh. Tuh dia udah aktif. Minimal teman-teman kita ketika menghubungan pakai kabel kebaca disini dulu. Kalau misalkan pakai aplikasi Steam juga boleh. Steam masuk ke menu Steam. Pilih setting. Kemudian disitu ada pilih controller. Disini kebacanya sebagai PS4 controller ya. Bisa dilakukan tes juga disini. Nah itu kan udah PS4 banget tuh desainnya. Ini analognya. Kemudian trigger kanan kirinya. L1, R1nya. Tombol yang sebelah kanan juga udah aktif ya. Tombol touchpadnya. Kemudian ini option. Ini share. Ini tombol dpadnya pun aktif disini. Nah kita akan coba cek ketika kita gunakan untuk bermain FC24. Saya akan coba running dulu gamenya. Saya akan coba pause videonya. Sudah terloading gamenya. Kita akan coba control menggunakan DS4 ya. Ini saya beli yang second. Second apa? Original mesin. Nggak ada lusenya. Cuma batangan aja. Nah ini udah bisa connect tuh. Saya tadi tekan tombol X. Dia udah langsung ada actionnya. Masuk kesini. Nah disini saya nggak pake aplikasi tambahan. Temen-temen nggak bisa cek. Di bawah tuh nggak ada aplikasi DS4 Windows. Nggak ada. Saya tuh pake aplikasi DS4 Windows. Kalau misalkan main pake gamepad PS4 ya. Stick PS4. Terus mainnya Game Forza Horizon. Atau apa? Stick gamepad dari Microsoft tuh kan. Dia lebih cocok ke gamepad Xbox controller. Tapi ternyata di FC4 dia langsung bisa. Tanpa. Tanpa menggunakan aplikasi tambahan. Ini normal. Analognya juga normal. Atas normal. Kita akan coba kick off. Nah betul disitu ada gamepad ya. Temen-temen bisa cek itu layoutnya layout PS4 tuh. Memang kebacanya dia sebagai PS4 controller. Walaupun disini pake kabel. Tapi tetep kebacanya wireless. Saya nggak tau kenapa. Harusnya kalau pake kabel itu. Dia terbacanya Xbox controller. Tapi disini tetep kebacanya sebagai stick PS4 dia. Kita akan coba. Pilih game-nya ya. Pilih team-nya. Kita akan coba masuk kick off. Biasa aja. Kemarin sempat rame. Ini apa? Pertandingan. Manchester City lawan Chelsea ya. Saya akan coba pake. Manchester City. Kemudian lawannya. Sama-sama dari Inggris. Saya pilih Chelsea. Oke. Bajunya kita ganti. Tim manajemennya. Pilih game-nya. Saya biasa pake formasi 433 attack. Kemudian. Untuk squad-nya. Nggak usah ada pergantian. Nggak apa-apa. Ini. Kalau nggak salah. Levelnya profesional. Ya. Profesional. Kita langsung play aja ya. Ini nggak ada masalah. Saya pribadi main pake kabel nggak ada masalah. Cuma kalau misalkan jaraknya terlalu jauh pasti masalah tuh. Temen-temen bisa cari kabel yang micro USB yang panjangnya minimal 2 meter sih. Ada yang sampai 3 meter. Cuma nggak akan efektif juga. Ini lagi loading. Ini udah muncul nih. Tampilan gameplay-nya. Aman ya. Ini nggak ada kendala masalah apapun. Semuanya oke. Tombol-tombol ini juga masih empuk. Karena memang ini kan bekas ya. Bekas original mesin. Tapi. Alhamdulillah masih. Masih enakin si apa. Tombol-tombolnya. Aman. Dan ini saya nggak pake. Apa. Nggak pake. Aplikasi tambahan pihak ketiga. Atau di S4 Windows. Ini cukup aman. Cukup stabil. Nah ini saya coba pause dulu. Nah sekarang kita akan coba praktekan untuk menggunakan koneksi wireless ya. Ini saya cabut dulu. Otomatis dia nggak dapet apa. Nggak dapet. Apa ya. Aliran listrik lagi kan. Nggak dapet. Nggak kebaca lagi dia. Sekarang di game. Di sininya pun di game-nya nggak ada stick di situ. Nah untuk mengaktifkan si bluetooth-nya. Kita coba firing dulu. Tekan tombol playstation. Sama share berbarengan ya. Sampai dia blinking cepat. Nah kalau udah blinking gitu. Teman-teman masuk ke settingan bluetooth. Kemudian pilih add device. Ada bluetooth. Di situ ada wireless controller tuh. Ini punyanya si PS4. Kalau di sini dia nggak kebaca malahan. Saya nggak tau kenapa nih. Kalau di sini dia kebaca tuh. Nah di sini nggak kebaca dia. Kalau pakai wireless controller. Kalau pakai koneksi dongol maksudnya ya. Dongol bluetooth maksudnya. Dia nggak kebaca. Nah seingat saya tuh dulu. Saya baru pakai bantuan. Apa? Aplikasi DS4. Cuma tadi saya sebelum bikin video. Saya pakai wireless itu. Dia kebaca. Di steam pun. Dia kebacanya. Sebagai sebentar. Nah ini nggak kebaca sama sekali dia. Inputannya. Kita akan coba cek. Tadi saya coba kebaca. Kadang steamnya yang nggak kekontrol. Nah ini kan udah kebaca sebetulnya ya. Saya akan coba matikan dulu. Kita coba piring ulang. Itu tekan agak lama aja. Sampai dia mati. Nah dia udah mati. Yang di sini saya coba hapus deh. Nah di sini pun. Saya coba hapus. Yang wireless controller di sini ya. Kita akan coba piring ulang. Harusnya dia kebaca di gamepad. Minimal kebaca di gamepad. Kita akan coba piring ulang. Tekan tombol ini. Atau bluetoothnya saya coba matikan. Saya coba nyalakan lagi. Bisa pengaruh dari bluetoothnya. Bluetooth device-nya. Ini saya coba piring lagi. Tekan agak lama. Sampai dia blinking seperti ini. Setelah dia blinking. Teman-teman masuk ke add device. Bluetooth. Nah di situ kan ada wireless controller tuh. Nah ini connected. Harusnya dia sudah terbaca. Harusnya. Kita akan coba cek di USB gamepad controller-nya. Nah di sini nggak kebaca nih dia. Nggak tahu kenapa. Tadi saya coba kebaca. Saya akan coba restart PC-nya. Saya coba restart PC-nya. Masih penasaran kenapa dia sampai nggak kebaca. Harusnya dia kebaca. Ini pun sama. Udah ke detect nih. Kita akan coba restart dulu. Saya akan coba pause videonya ya. Barusan udah saya coba restart PC-nya. Kita akan coba konekkan lagi pakai wireless ya. Pakai koneksi Bluetooth. Tekan share dengan tombol PlayStation-nya agak lama. Sampai dia blinking cepat. Kalau misalkan udah blinking seperti ini. Teman-teman tinggal masuk ke Bluetooth-nya. Pilih add device. Kemudian Bluetooth. Ada wireless controller. Nah ini udah kebaca nih harusnya. Harusnya ya. Kita akan coba tes di USB GIMPAD controller-nya. Dia bisa nggak. Nah setelah saya restart. Dia baru mau tuh. Baru kebaca. Di sininya. Sebentar. Jadi buat teman-teman yang ngalami dia nggak kebaca. Udah konek tapi nggak kebaca. Kemungkinan PC-nya harus di-restaur dulu aja. Karena khawatir dia memang bentrok. Tadi saya ingat betul ketika sebelum saya buat video. Saya udah coba pakai wireless controller-nya. Dengan menggunakan Bluetooth ya. Nah kita akan coba mainkan lagi di FC24. Apakah dia bisa atau tidak. Saya akan coba pause videonya. Sambil nunggu gamenya udah running ya. Sebentar. FC24-nya udah terload. Ini udah masuk personal setting. Saya akan coba tekan di sini. Ternyata dia bisa. Jadi memang ada anomali atau keanehan. Tiba-tiba dia nggak connect. Berarti harus saya restart tadi PC-nya. Saya coba ulang dari awal gamenya. Baru dia bisa. Kalau ditanya nyaman pakai kabel atau pakai wireless. Jelas pakai wireless. Karena kita nggak ribet ya. Paling nanti kalau misalkan habis baterai. Tinggal di-charge aja. Sekian menit. Ini udah bisa connect. Kita akan coba play lagi dengan tim yang asal aja ya. Biar cepat. Saya coba langsung masuk ke key off. Ini udah nggak pakai kabel kan. Masuk ke key off. Kita coba cek. Nah kebiasaan FC24 itu dia suka ngeheng aja di sini ya. Kita pilih classic match. Ini saya coba ngasal aja. Inter dengan milen. Nggak apa-apa. Buat nunjukin ke teman-teman. Kalau dia udah bisa normal kembali ya. Terima kasih sempat nggak kebaca. Tapi pas begitu saya restart ulang PC-nya. Dia bisa normal kembali. Lagi loading. Kita coba tunggu sampai kick off. Nah ini udah muncul. Intro match-nya. Nah ini udah bisa dimainkan ya. Jadi ya kalau misalkan udah ke-detect tapi dia nggak kebaca. Coba di-restart PC-nya. Karena barusan pun saya restart ya. Bisa normal kembali. Jadi ini sudah saya coba tes. Bisa berjalan lancar. Tanpa pakai aplikasi tambahan DS4 Windows ya. Oke. Mudah-mudahan informasinya atau tutorialnya bermanfaat. Buat teman-teman yang suka boleh like. Tentunya boleh subscribe juga. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.